Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Karena logo maupun branding kita tidak bisa membuat di F&B dengan kata-kata yang terlalu rumit. Jadi kita misalkan simple else coffee. Else itu hanya satu pelafalan. R itu adalah roastery sebenarnya. Kita bikin simple karena ketika kita membuat sebuah logo saja itu untuk beberapa orang sudah mengenal kepanjangannya seperti apa. Sebab itu kita bikin logo dan R itu adalah roastery. Artinya memang tempat nyangrain kopi di sini. Jadi kita beli dari pengumpul. Dan kebetulan kan kita juga bergerak di bidang eksportir kopi. Ini kan lebih ke mengolah kopi-kopi dari seluruh Indonesia. Kita dari Aceh sampai Papua lengkap. Jadi ada kopi Aceh, Toraja, Bali, Lampung, sampai kopi dari daerah Jawa Tengah juga ada, Jawa Moka. Jadi kita dari seluruh Indonesia tapi memang yang kita fokuskan adalah kopi Lampung. Tapi kita ingin menunjukkan kalau kita juga bisa atau kita mampu kita mempromosikan kopi sebagai Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana caranya kita memastikan prokes diketatkan. Jadi kita mengikuti anjuran pemerintah. Misalkan jam buka, terus keterbatasan dan sebagainya. Kebersihan, cuci tangan, semua kita maksimalkan. Dan juga terbaru kita juga sudah pastikan kita sudah CHSE. Juga kita sudah memastikan kita ada peduli lindungi. Jadi ketika Mbak main kelas Coffee Roastery ini bisa scan barcode dulu di pintu masuk. Menurut saya kita harus fokus ya Mbak ya. Fokus dan inovasi dan juga berkolaborasi. Tanpa kolaborasi dengan teman-teman di sekitar kita, kita tidak akan mampu untuk maju sampai saat ini. Inovasi dan kolaborasi. Tentunya kreativitas penting sekali. Tanpa kreativitas juga itu yang tidak ada inovasinya. Jadi produk-produk development, kita mesti memastikan kita tiap berapa lama sekali ada produk development, ada kolaborasi produk. Tentunya kreativitas penting sekali. 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 Terima kasih telah menonton!